Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya kembangkan Aisa Ada 8 saham yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PRPT, kelima MDKA, ke enam TINS Ketujuh Inco dan kedelapan Antam Kita langsung saja ke saham pertama Ada Medco yang di hari Jumat kemarin ditutup Hampir auto reject bawah ke harga Rp670 Ya bisa dikatakan ini auto reject bawah Kalau dilihat transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari broker semarinnya Medco didistribusi Tapi biasa saja ya nih yang nampung juga besar Kita langsung saja ke technicalnya Syarat technical Medco kembali ke support 2 nya ke area critical Rp665 Dan juga ini ya terlihat seperti double top Kalau sesuai teori dari neckline ke top Itu penurunannya bisa seperti itu Jadi kemungkinan apakah Medco akan kembali ke Rp600 Kalau saya lihat enggak ya Yang penting ISG bertahan aja di atas Rp5800 Atau kalau minggu depan dia rebound Ya Medco harusnya juga rebound Dan kembali akan menguji Resistannya Rp720 Jadi Medco sudah 5 kali terkompirmasi gagal breakout Walaupun beberapa candle di atas tapi kemudian dia turun lagi Jadi untuk minggu depan potensi Medco bisa rebound juga ya Tapi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi market yang turun dalam hari ini ya ISG juga turun dalam Jadi ya namanya spekulasi buy itu harus siap cut loss Misalnya enggak sesuai skenario Ternyata Medco breakdown Ya harus siap cut loss di Rp635 Jadi cut lossnya sekitar 5% Dan target profit Rp720 Sekitar 7% Risk rewardnya masuk kalau berani ya boleh Atau nunggu ada candle hijau Kalau ada candle hijau baru buy juga boleh Ya tergantung masing-masing Tapi kalau saya lihat Ya yang penting ISG enggak crash Kalau ISG crash ya jembol Gimanapun caranya teknikal pun enggak bisa menahan harga Medco Kalau ISG crash Medco akan crash juga ke bawah Jadi seperti itu ya Namanya trading di market yang lagi crash seperti ini ya agak rawan Cuman kalau dia mantul Potensi profitnya juga cukup besar Jadi seperti itu Untuk Medco Indikator MACD mengarah ke bawah Membentuk dead cross Bercat di bawah 0 juga terbentuk Volume meningkat saat turun Ya lihat hari Senin lah Mampu enggak Medco mempertahankan Area supportnya ini Di Rp665 Seperti itu untuk Medco Kita langsung saja ke sum kedua Ada ELSA yang di hari Jumat kemarin ditutup Terkoreksi 3,2% ke harga Rp302 Kalau dilihat transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari broker samarinya ELSA sedikit didistribusi Kita langsung saja ke teknikalnya Secara teknikalnya Dengan kondisi seperti ini Memang ELSA ada di area support minornya ya Ini sempat di break down Tapi dipertahankan area Rp300 Ya kemungkinan akan ada rebound Karena ya ini bisa saja Dia hari Senin Kalau market mendukung Dia kembali ke atas Dan akan bagus lagi Kalau kembali ke Rp300 Kemarin dia sempat break down juga ya Di tanggal 8 Juni Tapi sempat bagus Karena breakout lagi Rp320 Memang market enggak mendukung ya 3 hari ini Kalau dilihat ISK juga 3 hari Membuat candle rejection Tapi tetap di bawah resisten ya Dan dia akhirnya turun Jadi ini juga akan penentuan hari Senin Kalau market crash Mungkin ELSA akan jebol lagi Rp300 dan ke arah Rp280 Tapi kalau market rebound Ya ELSA potensi Ke Rp320 lagi minggu depan Jadi seperti itu Untuk ELSA Apakah bisa spekulasi buy Di harga sekarang Cut lossnya cukup dalam ya Kalau saya cut loss mepet Nih cut lossnya sekitar 8% Tapi kalau mau cut loss mepet 3% juga boleh Misalnya ELSA jebol Rp300 Jadi bisa cut loss di Rp294 Atau Rp292 Itu potensi kerugian sekitar Rp3,49% Dan target profitnya Rp320 itu sekitar 5% Risk rewardnya masuk Kalau tertarik boleh Tapi ingat di saham downtrend Resiko ke trigger cut lossnya Atau resiko untuk cut loss itu lebih besar Daripada saham uptrend Jadi seperti itu Untuk ELSA Indikator MACD kembali Membentuk dead cross Barcat di bawah malu juga terbentuk Volume meningkat Tapi bagusnya ELSA membuatkan dari Jackson Dan tetap tutup di atas Supportnya Rp300 Jadi seperti itu Untuk ELSA Semoga hari Senin atau Selasa Bisa kembali ke Rp320 Kalau mau aman lagi Seperti itu Kita langsung saja ke saham ketiga Ada pegas yang di hari Jumat Ditutup terkoreksi cukup dalam 4% ke harga Rp1060 Kalau dilihat transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari broker samarinya Pegas didistribusi Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical Kalau dilihat Pegas memang sudah jebol Rp1100 Dan Pegas juga jebol trend Line uptrendnya Di Rp1080 Tapi dia sudah di area support Support yang terbentuk Dari bulan lalu 24 sampai 25 Mei Jadi ini bisa terindikasi Nanti double bottom Tapi Lihat atasnya Ada top Yang sudah terbentuk Apakah ini bisa terkonfirmasi Kalau dari neckline ke topnya Itu ya sekitaran Bisa saja Pegas ini turun ya Kalau sesuai teori Bisa turun ke 1000 Tapi tidak masalah Kalau saya lihat Pegas ya Kemungkinan Maksimalnya itu Penurunannya Ke 1000 Karena ini dilihat Volume yang meningkat Ini sebenarnya Tanda-tanda reversal Ini valid Karena volume besar Sayangnya Gagal Breakout 1200 Dia turun lagi Ke 1100 Tapi Kemudian dia coba uji Dengan volume besar lagi Dan gagal lagi Dia turun Tapi Dengan kondisi Seperti ini Kemungkinan Tetap Akan ada rebound Minggu depan Semoga ISG gak crash ya Kalau ISG gak crash Potensi Pegas Rebound Jadi Target Terdekat Pegas akan Ke 1100 Bagus lagi Kalau tutup di atasnya Jadi Seperti itu Untuk pegas Menurut saya Gak masalah Skenario Terburuknya Pegas itu Penurunannya Maksimal Ke 1000 Tapi Kalau saya lihat Kemungkinan juga Akan bergerak Sideway Di range harga ini Supportnya 1100 Dan Resistannya 1200 Ini dia akan Breakout Kemungkinan Hari Senin Atau Minggu depan Dia kembali Ke atas 1100 Semoga Seperti itu Skenarionya Kalau skenario Seperti itu Cukup menarik Dan cukup aman Untuk pegas Terindikasi juga Proses akumulasi Dan Kemungkinan Masih bisa Sideway Minggu depan Di range harga 1100 Sampai 1200 Ya Asal Gak jebol Trend line Uptrendnya ini Jadi Seperti itu Untuk pegas Kita langsung saja Kesam keempat Ada BRPT Yang di hari Jumat Ditutup Malah Naik 1% Ke harga 860 Kalau Dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau Dilihat Dilihat Dari broker Semarinya BRPT Didistribusi Kita langsung saja Ke technical Secara technical BRPT Menurut saya Yang cukup Kuat Karena Terlihat Memang Ya ISG Sepertinya Efek Kejut Karena COVID Naik Jadi Ada Panik Selling Kemarin Tapi Kemudian Sorenya Ditarik Naik Di sesi Kedua Ya Dilihat Seperti BRPT Jadi Kalau saya Lihat BRPT ini Cukup Aman Potensinya Itu Akan Ke atas Dan juga Bisa terindikasi BRPT Mempertahankan Supportnya 850 Jadi Seperti itu Dan juga BRPT Kemungkinan Akan masih Sideway Di range harga Supportnya 850 Dan resistennya 920 Sampai 940 Dan Bagusnya Lagi Ini ya Kalau BRPT Mampu Breakout Dari 950 Dan Bagus lagi Seribu Memang Konfirmasinya Seribu Kalau BRPT Sekali lagi Bisa tutup Di atas Seribu Itu Bisa Tanda-tanda Reversal Dan Arahnya Makin Tinggi Target Sendekat 1100 Dan Ke 1250 Jadi Seperti itu Untuk BRPT Makin Kecil Semoga Ini Mengkompirmasi Karena Dia membentuk Candle Doji Dengan Volume Besar Ya Yang penting Market Nggak Crash Dia Ribbon Bisa Ribbon Tinggi Untuk BRPT Hari Senin Target Bisa Sampai Kalau Ditarik Upset Sekitar 5% Mungkin Dapat BRPT Bisa Ke 900 Untuk BRPT Hari Senin Tapi Ini Disclaimer On Kalau Mau Coba Spekulasi Baik Karena Dia Membentuk Doji Ya Cut Loss Saja Sekalian Di 805 Atau 810 Dan Target Profit 920 Target Swing Threat Untuk Minggu Depan Jadi Seperti Itu Untuk BRPT Indicator MACD Juga Masih Membentuk Golden Cross Barchat Di Atas 0 Juga Terbentuk Volume Meningkat Jadi Lihat Senin Seharusnya Ada Ribbon Kalau Market Nggak Crash Lagi Seperti Itu Untuk BRPT Kita Langsung Saja Kesam Kelima Ada MDKA Yang Di Hari Jumat Kemarin Ditutup Auto Reject Bawah Ke Harga 2870 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kesempatan Juga Jualan Sebelumnya Kan BRPT Empat Hari Terus Naik Dan Naiknya Ini Udah Di Sembilanan Persen Ya Wajar Kalaupun Ada Profit Taking Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya MDKA Didistribusi Kita Langsung Saja Ke Ternical Setel Ternical MDKA Malah Menarik Menurut Saya Karena Dia ARB Tapi Tetap Bertahan Di Atas Resisten Dulunya Itu Resisten Sideway Dan Sekarang Itu Support Bisa Dikatakan Support Kuat Yang Untuk Konfirmasi Breakout Tidak Tapi Tapi Kalau Dilihat Dari Candle Yang Sudah Tiga Kali Breakout Jadi Ini Bisa Compim Tapi Bisa Aja Breakdown Kalau Saya Lihat Dia Akan Uji EMA 20 Di Sekitaran 2750 Kalau Ditarik Downside Dari Harga Sekarang Ya Masih Bisa Turun Sekitar 4% Kemungkinan Kalau Misalnya Ini Skenaryonya Market Cres Di Sesi Awal Bisa Aja MDKA Ini Turun Dulu Nah Kalau Bagi Bapak Ibu Yang Coba Untuk Spekulasi Buy Ya Coba Aja Spekulasi Buy Dari Harga Penutupan Hari Jumat Kemarin Sampai 2770 Ya Coba Antri Di Area Harga Tersebut Dan Skenaryonya Kalau Dia ARB Lagi Ya Cut Loss Saja Ini Kalau Saya Tarik Dari 2870 Cut Loss Sekitar 5,9% Tapi Kalau Bapak Ibu Beli Di Area 2800 Misalnya 2700 Itu Cut Loss Cuman Tipis Ya Tapi Potensi Profit Kalau Misalnya Ditarik Naik Sesi 2 Atau Di Pertengahan Sesi 1 Ditarik Naik Bapak Ibu Bisa Profit Lebih Besar Karena Kemungkinan Akan Dipertahankan Tapi Masalahnya Bisa Dia Offset Dulu Candlenya Jebol Dulu Tapi Kemudian Ditarik Naik Atau Lusaknya Dia Ribbon Bisa Seperti Itu Ya Karena Ini Terlihat Kan History Sebelumnya Memang MDKA Ini Sering Membuat Low Atau Ekor Panjang Kebawah Bisa Dia Membuat Ekor Dulu Terus Ditarik Naik Seperti History Sebelumnya Jadi Mempatkan Misalnya Hari Senin Coba Antri Di Area Bawah Misalnya Mau Beli 10 Lot Beli 2 Lot Di 2870 Beli 2 Lot Di 2820 Beli 2 Lot Misalnya Di 2800 1 1 1 1 2 2 2 Setiap 2 2 Turun Beli Beli Nyi Cil Nanti Kalau Digemput Semua Ya Peratisnya Lebih Kecil Kalau Ditarik Naik Lebih Bisa Profit Besar Dan Juga Ya Kalaupun Cut Loss Jadi Lebih Kecil Daripada Beli Langsung Di Harga 2870 Tapi Tetap Ada Keuntungan Dan Kerugiannya Misalnya Dia Langsung Naik Gak Kebawah Dulu Nah Yang Ngantri Di bawah Kan Ketinggalan Jadi Tergantung Masing-masing Dan Juga Tergantung Rezeki Masing-masing Jadi Seperti Itu Untuk MDKA Kalau Saya Lihat MDKA Tetap Masih Akan Uptrend Tapi Kemungkinan Masih Bisa Turun Sekitar 1 2 Candle Lagi Ya Mungkin Maksimal 2 Candle Kalaupun Hari Senin Dia Candle Merah Untuk Hari Sasa Potensinya Rebound Jadi Seperti Itu Untuk MDKA Kita Langsung Saja Kesam Keenam Ada Teens Yang Di Hari Jumat Malah Naik Tipis 0,3% Ke Harga 1.505 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Teens Di Akumulasi Kita Langsung Saja Ke Technical Teens Ini Memang Terlihat Sudah Jebol Support Pola Descending Trianglenya Tapi Dengan Kondisi Seperti Ini Kan Dia Baru Briot Di Tanggal 9 Juni Kemarin Tapi Gagal Bertahan Di 1.600 1.600 Dia Akhirnya 4 hari Turun Terus Karena Memang Market Juga Tidak Bagus 4 hari Gagal Briot 6.100 Dan Terlihat Teens Mempertahankan EMA 200 Di 1.430 Sempat Turun Tapi Kemudian Ditarik Naik Dan Membuat Candle Doji Atau Hammer Jadi Peluangnya Teens Ini Ada Potensi Rebound Cuman Namanya Beli Di area Support Ini Perlu Hati-hati Bisa Aja Kalau Misalnya Market Cres Lagi Hari Senin Dia Jebol Lagi Jadi Untuk Konfirmasinya Memang Mending Beli Teens Ini Buy On Record Tapi Kalau Bapak Ibu Mau Coba Juga Karena Untungnya Lebih Besar Kalau Beli Dari Darah Bawah Yang Penting Jebol 1.400 Cut Loss Aja Misalnya Di 1.398 Atau 1.396 Target Profit Terdekat 1.600 Tapi Kalau Mampu Breakout Siap-siap Teens Kembali Akan Uji 1.800 Jadi Reward Bagus 1 Banding 3 Reward Lebih Besar 3 Kali Tapi Kan Ada Resisten Yang Harus Dikonfirmasi Breakout Di 1.600 Jadi Seperti itu Untuk Teens Kalau Yang Mau Coba Beli Buy On Breakout Juga Boleh Atau Beli Di Bawah Ya Kalau Beli Di Bawah Harus Siap Cut Loss Kalau Enggak Cut Loss Di 1.400 Sampai 1.396 Ya Siap-siap Di bawah Sampai 1.300 Ya Kan Rugi Waktu Jadi Seperti Itu Untuk Teens Ya Semoga Aja Minggu Depan Rebound Untuk Teens Target Terdekat Tetap 1.600 Level Kritikalnya Kita Langsung Saja Kesam Ketujuh Ada Inco Yang Di Hari Jumat Kemarin Ditutup Terkoreksi 5.68% Ke Harga 4.310 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Inco Didistribusi Kita Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal Bisa Dikatakan Inco Juga Jebol Supportnya 4.340 Tapi Dengan Kondisi Seperti Ini Karena Memang Market Crash Juga Kemarin Jadi Kalau Market Rebound Ya Inco Harusnya Juga Bisa Rebound Hari Senin Ya Target Saya Juga Ini Akan Terjadi False Break Down Dan Dia Breakout Lagi Dan Tetap Tutup Diatas 4.340 Jadi Untuk Inco Yang sabar Aja Yang punya Dari Dari Atas Apalagi Yang kemarin Beli Misalnya Dipucuk Di 4.800 Apalagi Beli Yang di Atas Yang penting Sabar Karena Kemungkinan Inco Juga Akan Bergerak Sideway Apakah Bisa Turun Sampai 4.000 Itu Buru Buruknya Skenario Terburuknya Dia Bisa Turun Sampai 4.000 Tapi Itu Maksimal Penurunannya Kalau Saya Lihat Karena 4.000 Itu Akan Dipertahankan Oleh Inco Karena Itu Dulunya Resisten Yang Sangat Kuat Dari 2019 Baru Bisa Dibri Out 2020 Jadi Hampir Satu Tahun Setengah Dia Baru Beri Out Jadi Kemungkinan Itu Akan Ada Pantulan Kalau Skenario Terburuknya Turun Tapi Kalau Dilihat Lebih Pendek Inco Ini Selalu Bertahan Di Atas Support 4.340 Sempat Breakdown Memang Di April Tapi Kemudian Dia Breakout Lagi Jadi Kalau Saya Lihat Kemungkinan Inco Akan Rebound Minggu Depan Tetap Potensinya Inco Tutup Di Atas 4.340 Seperti Itu Untuk Inco Walaupun Volume Besar Tetap Perlu Hati-hati Kalau Bapak Ibu Mau Coba Antri Di Bawah Misalnya Di Area 4.180 Ya Bisa Juga Antri Di Lownya Di April 2021 Ini Kan Ada Tiga Kali Lownya Di Area 4.150 Sampai 4.170 Bisa Coba Juga Antri Di Situ Siapa Tau Ekornya Dulu Kebawah Terus Ditarik Naikkan Lumayan Bisa Bisa Profit Profit Juga Untuk Sculping Pas Trat Juga Bisa Jadi Seperti Itu Untuk Inco Kita Langsung Saja Kesan Terakhir Ada Antam Yang Di Jumat Kemarin Ditutup Terkoreksi Cukup Dalam 4.29% Ke Harga 2230 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari broker Selmarinya Antam Didistribusi Kita Langsung Saja Ke Teknikl Tapi Sebelum Ke Teknikl Saya Mau Lihat Harga Nikkel Harga Nikkel Memang Terlihat Masih Di Bawah 1300 Tapi Bagusnya Nikkel Ini Dia Ada Di Area Support Selanjutnya Support Ini 1274 Jadi Ini Semoga Dipertahankan Karena Dulunya Juga Dia Sempat Mempertahankan Di Mei Tapi Sempat Juga Breakdown Di Mei Tapi Kemudian Ditarik Naik Kalau Lihat Skenario Nikkel Ini Kalau Jebol 1230 Bisa Sampai 1210 Lagi Nah Kalau Dilihat Secara Teknikl Kemungkinan Tapi Jangan Sampai Antam Bisa Kalau Nikkel Ini Turun Jebol 1230 Antam Bisa Ke 1950 Apakah Terjadi Terjadi Kemungkinan Tidak Karena Antam Ini Bergerak Di Dalam Pola Symmetrical Triangle Dan Kemungkinan Antam Tetap Akan Mempertahankan Support Di 2200 Dan Apakah Bisa Spekulasi Baik Untuk Antam Tapi Ini Disclaimer On Kalau Mau Coba Ya Boleh Aja Karena Ya Bisa Ada Pantulan Cut Loss Saja Kalau Jebol 2200 Bisa Cut Loss Di 2150 Atau 2160 Dan Target Profitnya Masih Sama 2000 Terdekatnya 2400 Sekitar 7% Risk Rewardnya Masuk Ya 1 Banding Hampir 1,5 Ya Kalau Mau Boleh Karena Kemungkinan Antam Juga Tetap Mempertahankan Support Di 2200 Jadi Kalau Jebol Ya Harus Siap Bisa Saja Antam Sampai 1950 Tapi Kalau Dilihat Dengan Kondisi Seperti Ini Ya Semoga Aja Antam Mempertahankan Pola Symmetrical Triangle Dan Minggu Depan Kalau Market Bagus Dia Bisa Naik Lagi Uji Resisten 2440 Sampai 2500 Jadi Seperti Itu Untuk Antam Untuk Trend Jangka Pendek Memang Skenario Turbuk Bisa Breakdown Tapi Untuk Trend Jangka Menengah Atau Sampai Akhir Tahun Target Antam Masih Sama Bisa Kembali Ketiga Ribu Minimal Ya Tapi Ini Disclaimer On Keputusan Di Tanggal Masing-masing Jadi Seperti Itu Untuk Antam Ya Cukup Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Berlangganan Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plannya Dan Juga Pre-Konsultasi Portfolio Dan Pre-Group Rekomendasi Crypto Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Semoga Bisa Terus Cuan